kalau tujuannya untuk menyalakan lampu oke lah pakai ini cukup cukup dulur nyalanya terang tapi tujuan kita membuat alat ini bukan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dulur dengan channel saya The Bratel Kebun salam sejahtera untuk kita semuanya tapi pun oke dulur pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang alat uji ini ini ada yang menandai di branda saya sedulur tani kita mudah-mudahan ini hanya sekedar candaan saja ya dulur jadi biar nanti saya jelaskan untuk dulur-dulur tani agar tidak gagal paham nah disini kita membuat alat uji sederhana ini selain untuk penguji kesuburan tanah setelah kita aplikasi POC ini adalah indikator untuk mengetahui nilai dari katoda-katoda positif untuk POC yang kita buat untuk itu akan kita contohkan dulur-dulur biar dulur tidak gagal paham nah disini alatnya sangat sederhana ini branda kebun sepertinya kayak niat-ngak niat yang buat alat seperti ini tapi intinya yang penting bisa dibuat untuk alat uji ya dulur untuk dulur-dulur yang belum bisa membuat alat uji sederhana seperti ini nanti akan saya sertakan di layar akhir video oke dulur langsung saja ya kita colokkan dulu ke colokan lampu seperti ini nah setelah itu akan kita uji dulur disini kita akan uji pada air ini air pegunungan nih tidak nyala dulur biar lebih dekat kita ambil saja dulur ini dulur tidak nyala ya nah untuk itu kita akan uji pada yang ini adalah nitrobacter nah ini dulur untuk yang ini bionuklir organik plus jadi kombinasi antara STM dan GA3 organik nah inilah dulur hasilnya ini siang hari daya PLN turun dinilai 160 kalau 220 pasti terang seperti punyanya mas Alfiansah oke dulur disini akan saya jelaskan tadi saya sudah membuat atau membawa sampel tanah dari kebun saya jadi nanti setelah kita aplikasi dulur tentu kita juga perlu menganalisa jadi kalau tanah yang hitam tentu sudah tinggi kandungan nitrogen jadi kita perlu seperti pospat kalium kalsium magnesium dan lain sebagainya tapi kalau tanah merah dulur tanah merah cenderung tinggi akan yang namanya pospat kalium seperti itu dulur jadi ini juga kita selidiki sama sedulur-dulur tanah jadi kita punya referensi-referensi dan acuan untuk video nitrobakter kita sudah share untuk dulur-dulur di video yang ini nah itulah manfaat dari kita buat nitrobakter tadi supaya apa nanti yang tinggi kandungan pospat dan kalium nanti terbantu N-nya dari mana dari nitrobakter dan apabila ada residu kimia yang tidak terure dengan bantuan nitrobakter nanti akan cepat terure karena nitrobakter juga bisa melarutkan pospat dan kalium nah itulah dulur tujuan kita membuat alat uji seperti ini adalah gunanya untuk itu nah beliau mengatakan kan beri aja garam sama micin oke akan kita beri dulur ya tetap saya pasti nyala dulur disitu karena apa ada kandungan seperti garam ini ada kandungan namanya natrium klorida KCL dan NACL nah seperti ini dulur gampang dan mudah kita beri saja sedikit saja untuk contoh saja dulur nanti akan saya jelaskan buat dulur dulur mengapa kita buat alat ini kita kasih air dulur ya airnya tidak nyala ya dulur oke cukup kita aduk aduk nah seperti ini kan nyala dulur karena ini ada kandungan seperti NACL KCL dan natrium klorida dan kenapa garam pada dunia pertanian itu juga digunakan untuk pupuk pada industri-industri pupuk ini garam sering digunakan untuk pupuk juga jadi tak heran juga nyala seperti ini tapi apakah tanah cukup butuh garam dan ini saja tidak dulur namanya tanah butuh yang namanya mikroba ada nitrogen ada pospat ada kalium ada kalsium ada magnexium ada fe ada besi ada boron dan lain sebagainya nah itulah dulur yang ingin saya sampaikan untuk dulur-dulur tani agar tidak gagal paham mentang-mentang pakai ini nyala wah tanamanku tak pupuk ikiai modar asli modar mati mati dulur karena apa tambah dehidrasi kita kita butuh garam tanaman juga butuh garam tapi dalam jumlah jumlah tertentu dulur karena kcl juga berfungsi sebagai untuk pembungaan itu agar tidak rontok jadi perlu dipahami ya dulur jadi mentang-mentang pakai alat ini bisa nyala terus pakai garam pakai micin nanti dulur-dulur salah paham jadi amunisinya hanya itu saja ya nanti kalau di spray ataupun dikocor di tanaman cabai saya jamin dulur terbakar taruhlah 10 sendok kocor atau spray di tanaman cabai modar karena ini sudah kita pernah lakukan untuk dulur-dulur tani mohon maaf nih tapi tidak bisa saya sebutkan namanya beliau memakai garam ukuran 10 sendok spray langsung ke tanaman cabai alhasil bagaimana gosong kobong nah itulah dulur jadi perlu kita pahami disini tujuan kita membuat seperti ini kita untuk mengenali suatu BO kentang kentang dulur ditancapkan di alat ini itu nyala nanas itu ada cek organiknya juga ada kandungan seperti kalsium vitamin vitamin nah seperti seperti ini aja dulur kita langsung saja ya praktekkan ke pembuatan jakaba jadi dulur-dulur nanti tidak gagal paham jadi nutrisi-nutrisi nanti yang kita berikan pada tanaman setelah membuat jakaba cemplang-cemplung itu nanti berguna untuk tanah dan tanaman nah ini di depan dulur ini ada pembuatan jakaba biar cepat kita langsung saja colokkan nah inilah dulur inilah hasilnya terang ini kalau 220 udah beda lagi dulur pasti beda lagi jadi dari bermacam-macam BO tadi baik dedaunan buah-buahan nah kan air kelapa sebagai sumber CPT dan juga kaya kandungan ionik nanti akan membantu tanah dan tanaman itu sehat saat kita aplikasikan ke tanaman baik sistem spray ataupun kocor nah kenapa tak airan juga itu lor dengan pemberian STM booster atau bio nuklir organik plus kalau saya bilangnya seperti itu disini ini dulur bio organik atau bio nuklir organik itu bisa menyehatkan tanah karena ada kandungan yang namanya telur tadi kaya protein dan tak heran juga itu digunakan dalam pembuatan PSB atau photosynthetis bakteria itu sudah saya uji dulur di beberapa bulan yang lalu untuk tanaman pala itu hasilnya bagus dengan dosis 1 liter banding 20 liter langsung gebiur ke bawah tanaman langsung di kocorkan langsung dikocorkan jadi itulah tujuan kita membuat alat ini jadi nanti juga dulur dari semakin terang semakin terang jadi nanti dosisnya dosis saat kita aplikasi itu lebih sedikit kalau nyalanya redup dosisnya akan lebih tinggi nah itulah acuannya kalau dulur tidak mempunyai PPM dan TDS karena kita juga bicara begini dulur kita sudah tentunya ada fakta-fakta di lapangan bagaimana untuk menyehatkan tanah dengan cara-cara menggunakan pupuk organik nah inilah akan kita buktikan lagi untuk dulur-dulur tanah yang merah nanti setelah kita beri nitro setelah kita beri STM reaksinya seperti apa nah kita akan contohkan pada dulur oke dulur disini tadi kita sudah ambil sampel tanah merah ya ini tanah merah begini aja dulur untuk membuktikan tanaman enaknya begini aja dan ini sudah dibuktikan untuk tanaman cabai saudara kita yang tidak terurus kemarin saya suruh kocor langsung 50 tanah hitam di bawah pohon pala tadi kita masukkan saja oh rasa izin-izin ke dosis dosis lost dan timbang bingung untuk kondisi ini caranya poin malahan dosis maka ilos berkwetur ngebin ngipi oke udah tercampur semua maksudnya begini dulur kalau tanah kurang asupan nutrisi langsung kita beri contoh ini tanah merah ini kekurangan dari unsur nitrogen nya kita berikan nitro nah inilah dulur tujuan kita membuat alat tujuannya seperti ini dulu nah masukkan seperti ini udah kita aduk aduk nah ini dulur jadi nanti tanah-tanah yang merah tanah-tanah yang berbatu itu akan sehat juga terbantu untuk kecukupan kebutuhan nitrogen nah untuk yang sini untuk yang sini dulur ini butuh yang namanya karena kurang asupan nutrisi jadi kita beri contohnya seperti ini saja dikit saja lah dulur cerit saja cerit saja nah seperti ini dulur nah ini contohnya biar dulur tidak gagal paham ya seperti ini dulur jadi nanti saat tanah penuh dengan nutrisi tentu tanaman diatasnya akan sehat dan berpeluang berbuah lebat lagi nah itulah dulur yang ingin saya jelaskan jadi tidak hanya sekedar garam tidak sekedar hanya garam sama micin tidak hanya itu dulur kalau tujuannya untuk menyalakan lampu oke lah pakai ini cukup cukup dulur nyalanya terang tapi tujuan kita membuat alat ini bukan seperti ini tujuan kita adalah untuk mendeteksi BO-BO yang nanti kita akumulasikan semua BO tadi agar bermanfaat untuk tanah dan tanaman nah itulah dulur yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk dulur-dulur tani agar tidak gagal paham tentang alat ini tujuannya yaitu untuk menganalisa suatu BO juga dan untuk menguji kesuburan tanah semua harus berimbang dulur semua harus berimbang baik unsur nitrogen pospat kalium kalsium magnesium dan unsur-unsur lainnya pokoknya sehatkan rawat tanah baik dengan pupuk-pupuk organik ataupun kompos dan lain sebagainya oke dulur bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya jarut karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufik walidayah walbarokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tangga